Hai orang Nasrani puasa kalau mengapa menghadapi Jumat Agung itu puasa semua orang Yahudi puasa setiap peringatan Yom Kipur di puasa makanya puasa ini trending topic paling terkenal apalagi orang Jawa paling hobi puasa punya hajar dikit puasa cinta ditolak puasa Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah la hawa wala kuwata illa billah Hai yang sangat kita banggakan Bapak Subriyatno Pak Nano ya kalau tepangnya Pak Nano lagi ngerti kalau seluruh jajaran komisaris direksi baik yang ada di sini maupun yang ada di wilayahnya masing-masing yang mengikuti pengajian dengan teknologi baru teknologi Zoom yang saya hormati dan ada sesuatu yang mungkin agak berbeda dengan pengajian-pengajian yang ada selama ini kalau pengajian selama ini yang ada bahkan kiainya yang datang akhirnya Alhamdulillah ini Bang Jateng Bang Jatengnya yang datang bikin pengajian di sini ya jadi saya terima kasih enggak perlu kemana-mana ini ini luar biasa ini bagi saya sebuah penghargaan yang sayanya bisa mengaturkan sangat berterima kasih pada Bang Jateng yang karena saya nggak bisa datang akhirnya yang datang nah inilah dalam rangka menyambut sebuah bulan yang dinantikan oleh semua manusia jadi nggak ada manusia yang nggak menantikan bulan ini semua menantikan karena apa ini adalah bulan di mana orang menjalankan ibadah puasa dan ibadah puasa ini nggak main-main ini ibadah yang hampir semua bahkan bukan hampir tapi ibadah yang semua agama punya puasa itu semua agama itu punya ajaran puasa dari agama yang paling kuno sampai yang paling modern dari yang diciptakan Tuhan sampai yang dibikin sendiri oleh manusia itu punya puasa jadi puasa ini menempati ibadah dengan rating tertinggi ya ya rating yang tertinggi ibadah itu puasa yang tertinggi ibadah itu puasa haji cuman Islam sholat cuman Islam pascah cuman nasrani muksa cuman Hindu sadhana Hindu yoga tapi kalau puasa ini semua agama anu akur artinya rating puasa ini tertinggi tertinggi orang Hindu puasanya lebih ekstrim warna nggak bukan cuman nggak makan tuh sampai lampu dimatikan lustrik dimatikan tidak bekerja tidak apa tidak lihat matahari lebih ekstrim puasanya ada puasa yang ini apa yang nggak ada ujungnya yaitu puasanya orang Buddha karena dia harus menempuh ibadah tidak makan tidak minum dan tidak menyentuh perempuan itu sebagai satu jalan menuju Nirwana jadi delapan jalan menuju Nirwana itu hanya bisa ditempuh dengan cara puasa dan tidak ada batas waktunya ada yang sampai 30 tahun ada yang orang Zoroaster dulu penyembah matahari kalau Gerhana matahari dia puasa bahkan sampai sembilan bulan itu orang Joroaster atau dalam bahasa Al-Quran disebut Majusi yang orang Majusi itu menyumbang menara itu loh kepada Islam jadi dulu Raja Rustum itu Raja Majusi di Persia mengambil menantu Sayyidina Hussein anaknya Sayyidina Ali maka dia masuk Islam nah dia kalau menyembah api itu kan ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro maka begitu dia masuk Islam apinya dibuang Manaronya ditaruh di depan mesjid nah semenjak itu mesjid kaum muslimin punya Manaro berukir bagus akhirnya dia menjadi tren dan seluruh kaum muslimin kalau bikin mesjid muslimin merasa enggak sempurna kalau belum bikin Manaro lah itulah yang sampai Jawa namanya Menoro jadi dunia ini orang Nasrani puasa kalau menghadapi Jumat Agung itu puasa semua orang Yahudi puasa setiap ada peringatan Yom Kipur di puasa makanya puasa ini trending topik paling terkenal apalagi orang Jawa paling hobi puasa punya hajat dikit puasa cinta ditolak puasa itu puasa ini tre makanya disini puasa itu jenisnya ada macam-macam ada puasa mute ada pati geni ada yang diatas pohon nggak turun ngalong ada yang puasa cuma makan pucuknya daun ngidang ada puasa yang jalan aja itu ngidan ada jadi puasa ini komplit makanya kita ini jadi puasa itu bukan barang aneh dari dulu paling terkenal raja-raja besar itu sebelum menjadi raja puasa dulu panembahan senopati itu puasa di alas mentau sini bersama Kiaga giring tirakat di Bang Lampir gunung gitu loh itu lama sekali diambil hampir 25 tahun disitu Hai jadi raja Hai Sunan kali Joko itu berandal tapi begitu puasa tiga tahun jadi wali Sunan geseng bisa tidak mempan dibakar puasa karena baca yahayu yakoyum walaupun keliru yuka yuku yuka yung jadi puasa ini terkenal makanya disini ada puasa ini semacam dan hajat macem-macem selalu diimbangi puasa cinta ditolak puasa kalau santri yang baca yahrohman yahrohim kalau nggak santri yang dibaca sunah mata kaji ajiku jarang goyang ya I love you semacam ya sama ini lu kebaikan puasa makanya orang kalau tirakatnya kuat itu itu biasanya tajam Hai ini ya makanya jangan heran kalau disini itu orang cari nomor juga puasa Hai ini udah buntur dulu itu puasa sampai perutnya kodok dikerok-kerok itu menandakan betapa populernya puasa Hai nah kita nggak bakas puasa itulah itu puasa-puasa yang yang sudah sangat mendarah daging dilakukan oleh masyarakat nusantara dan masyarakat dunia yang kita bakas ini adalah perintah puasa yang oleh Allah kutipa alaikum usia mukamah kutipa ala lalzi naminkoblikum la'alakum tatakun nah itulah yang tadi dibaca sama kore jadi kita ini diwajibkan puasa seperti orang dulu jadi Allah merintah pakai alasan Hai 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 jadi Allah itu merintah puasa itu pakai alasan alasannya nggak main-main seperti orang orang dulu juga tak suruh puasa makanya orang dulu itu puasa semua makanya puasa itu jadi tren dan berbeda-beda itu karena semenjak dulu diwajibkan supaya apa kita kalau disuruh puasa ini la'alakum tatakun agar kalian menjadi orang yang bertakwa kita ini disuruh puasa karena untuk jadi orang yang bertakwa nah orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa orang yang bertakwa itu orang yang menghadapkan diri kemanapun itu merasa diawasi oleh Allah itu orang takwa jadi orang takwa itu di tempat gelap di tempat terang ngadep kemanapun itu merasa ada Allah bahkan lihat sesuatu yang menikmat indah juga lihat Allah atau yang menurut kita mungkin jelek juga lihat Allah jadi manusia yang kemanapun menghadap merasa dilihat oleh Allah nah apakah manusia ini seperti itu sesungguhnya ya sesungguhnya manusia itu seperti itu jadi sesungguhnya manusia itu kemanapun itu takut kepada Allah karena manusia itu tahu besok pulang jadi seluruh manusia itu tahu kalau besok pulang kembali 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 ke Allah cuman kita gak kerasa karena kemanusiaan kita ini ketutup kalau manusia yang asli semua tahu takut karena besok pulang pasti ditanya tanggung jawabnya apa ditanya nah manusia itu sesungguhnya semuanya tahu karena manusia itu bukan ini ini bukan manusia ini ini bukan ini ini bungkusnya aja manusia yang sesungguhnya itu disini sudah jadi manusia yang sesungguhnya itu kan ruhani kalau ini karoserinya kalau ini assembling disini kalau ruhani manusia itu diproduksi disana di langit sana jadi manusia yang asli nyawa ruh itu itu diproduksi di langit sana nah setelah itu diregister seluruh manusia ini diregister dimana di kelautnya Allah di hardisnya Allah yang namanya law khilmah mafud itu tempat register semua makhluk manusia disitu yang dibayangkan oleh orang Yahudi dan Nasrani ini namanya tabut Sulaiman kalau mereka menyebutnya kalau orang Yunani menyebutnya kotak Pandora kalau orang Jepang menyebutnya kotak Doraemon tapi kalau kita menyebutnya law khilmah nah manusia itu diregister disitu semua semua diregister jadi daftarnya berapa ada nanti lahir tahun berapa terus matinya kapan paket rezekinya seberapa paket istrinya siapa paket semua diregister disitu setelah teregister baru kemudian ditanya kamu siap turun iya ya Allah kamu kalau nanti turun kesana kartumu ini tak kirim kesana kamu masih inget gak kalau ini Tuhan alas tubi robbikum kamu inget gak kalau aku ini Tuhanmu kalau nanti kamu udah sampai sana nah nyawa itu beda aja dia jawab iya ya Allah saya jadi saksi bahwa aku adalah Tuhan ya sudah kalau kau sudah teregister dan sudah bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu kamu turun sekarang ya udah dikirim untuk apa di assembling di assembling di mana di nutfah yang dibikin oleh orang tua masing nah kita ini kan punya mulut ini apa aja kan masuk ini apa aja masuk ini yang urus ini perut ini vitamin A yang dicari sama mata kalsium dicari sama tulang semua cari kebutuhannya masing-masing nah kalau sudah selesai cari kebutuhannya ini ampasnya keluar yang lewat hidung umbel yang lewat ini kelek yang ini kopoen yang lewat depan kenceng ini ampas ini X pembakaran terus jadi limbahnya nah yang lewat belakang tahu ini udah keluar nah ada zat hidup saripati setiap makanan yang waktu itu Allah menciptakan sesuatu pasti zat hidup dari kun ini disaving intinya disaving taruh di sulbi namanya nutfah nah nutfah inilah yang nanti akan berubah menjadi segumpal darah terus berubah jadi mudhoh segumpal dah daging makanya nutfah orang itu beda-beda ada orang Arab nutfahnya hewani maka struktur tubuhnya ini akan tahan ketika makan hewan-hewanan dia makan sate juga nggak setruk karena basic nutfahnya adalah basic kambing nah orang Jawa basicnya macam-macam kalau musim rambutan berarti basicnya nutfah rambutan kalau makannya nasi nutfahnya nasi makanya kalau kemudian begitu jadi jasad kalau nutfahnya nasi dikasih makan kambing ya nggak cocok konslet maka kalau cocok ngerowot lagi kerubah menjadi ini kembali ke titik dasar makanya kalau kita bikin nutfah kata para kiai dulu dibilang kalau kamu mau bikin nutfah bikin nutfah yang bagus jangan bikin nutfah kok dari kambing curian jangan nanti yang jadi nutfah adalah nutfah kambing colongan jadi bokong, bokongnya nakal jangan jangan jadilan budal nutfah ini nutfah ini dari struktur dunia sampai kemudian ketika di assembling selama 9 bulan ini selesai keluar nyawa sudah di dalam raga yang kelihatan raganya nah raganya tergantung yang buat kalau yang assembling kok cantik ya keluarnya cantik kalau yang buat pesek ya pesek nggak jauh-jauh lah yang buat pak nano pasti ya wajahnya dulu mirip-mirip pak nano begini ya sama kalau yang buat kok pendek ya keluarnya pendek kalau di assembling di Afrika ya hitam gosong kayak gitu kalau di assembling di Arab ya cantik ganteng kalau dibikin di Cina ya cipit tembem kalau yang bikin cuantik ganteng ya kayak ini nah sudah akhirnya ini disatukan nah ini jenengannya menung menung suatu disebut manusia antara jasad dan ruhani menyatu tapi ruhani ini asupannya beda ruhani ini makanannya dibawa oleh rasul nah jasmani karena dunia makanannya disiapkan lewat tukulan anak-anak anak-anak ndok-ndokan kalau dalamnya disiapkan disitu nah itu yang untuk memperbesar nutfah jasmani nah disitu lah sesuatu ini ruhani ini tahu harus punya bekal aku sesu pulang inalillahi wainailahi wainailahi rojuun karena pulang besok lah kalau pulang ini ruhani ini diminta tanggung jawab seluruh pekerjaannya di print out oleh Allah Allah miskola terrotin khairah ya roh miskola terrotin syaroy ya roh sementara pada saat yang sama raganya ini dunia ya bagaimanapun juga besarnya karena dunia dunia tangan ini ya besar kalau dikasih makan kasih telok kasih telepon makanya seluruh unsur yang ada di dalam jasad ini unsur dunia tangan ini unsurnya dunia semua makanya tangin laki-laki kalau lihat bokong ya pengen demok semua sama itu dunia tangan perempuan ya pengen dunia kalau gak digelangi ya ya jelek ya harus digelangi kasih cincit kalau lihat suaminya datang ya pengen nyubit aja semua ini dunia kaki dunia telinga dunia hidung dunia makanya dunia ini ya gak usah disalahkan semua manusia pikirannya dunia karena jasadnya dunia dunia gitu ya semuanya dunia mata kalau lihat orang mandi pasti ditengok siapa itu kalau ibu-ibu sepoh ya terus kalau muda tengok balik lagi dari dulu semua begitu semua sama jasadnya Kiai tangannya Pak Nano tangannya Pak Dirut direksi semua sama yang bedakan itu cuma remnya ya Inshallah kalau Kiai itu remnya Cakram itu aja jadi ketika steht itu set manda nah kalau remnya bang Jateng ada yang rem tromol gitu lah kicicicicicicicicicicic ngelusut gitu heheheheh kampasnya kanibalan produk tegalan gitu nah ini harus imbang makanya manusia ini keduniaannya tinggi gak ada masalah Tapi yang harus diingat Bahwa ketika kembali kepada Allah Pertanggung jawaban ruhani ini harus ada Nah ruhani itu Baik buruknya tergantung pekerjaan jasadnya ini Sama seperti soteng itu Soteng itu sama Soteng itu ngadup kesini Saya ee itu dia tahu Tapi semua itu sedang mengerjakan Untuk kasih asupan kartu memori Jadi soteng ini, soteng itu Ini kan semua bekerja untuk kartu memori Jadi rekamannya ini semua itu ngadup kesini Ini direkam oleh memori Setelah selesai acara Terus kemudian yang nyoteng itu mangkel Dibanteng gak apa-apa Yang penting memorinya masih ada Yang penting memorinya masih ada Mau dibanteng mau rusak Nah sama manusia juga sama Seperti juga soteng Seperti juga padi Padi itu yang ditunggu semua orang Itu kan berasnya itu Nah berasnya itu mau organik Atau tidak tergantung Pohon padinya itu ngisep apa Pisang juga sama Yang ditunggu orang sesungguhnya adalah buah Pisang Tapi pisang ini organik Atau tidak Tergantung pohonnya ini ngisep apa Nah rukani juga begitu Ngerekam apa Ya tergantung rekaman tangannya Apa yang dilakukan tangan Direkam rukani Apa yang dilakukan kaki Nah kita gak bisa bayangkan Rekamannya pasti jelek Pasti jelek Wah ini dunia semua Nah agar rekamannya itu bagus Napsu dunianya diturunkan grade-nya Grade-nya diturunkan Napsu dunianya ini Agar apa Agar rekamannya bagus Nah nafsu paling pokok itu Makan, minum, dan berempu Perempuan Jasad itu paling mutlak disitu Maka itu grade-nya diturunkan Biar rekamannya mata bagus Itu Napsunya mata Kalau sudah grade-nya agak turun Lihat bokong cantik gitu Kalau nafsunya tinggi Wow Rekamannya Wow disini Tapi kalau grade nafsunya sudah turun Lihat bokong cantik Masya Rekamannya Allah Gitu Tangan kena barang panas Kalau nafsunya tinggi Emosi Oh telek Yuk keluarnya Rekamannya telek Tapi kalau nafsunya kendu Panas mata Allah Kaki juga sama Kalau nafsunya kendu Kita telek Subha Dan Allah Jadi Orang itu Kalau nafsunya sudah turun Gripnya Apa-apa itu yang direkam itu Allah Masya Allah Subhanallah Telinga Telinga Kalau nafsunya tinggi Suami ngorok Raju rusak Rekamannya Raju ru Tapi kalau Napsunya sudah turun Suami ngorok Alhamdulillah Tanpa tak tengok Saya masih ngerti Suamiku masih hidup Rekamannya Allah Jadi nafsu itu Turun dari masjid Sendalnya hilang Kalau nafsunya tinggi Waduh sih Kambing Ya rekamannya Kambing Tapi kalau nafsunya Sudah kendu Emosinya sudah kendu Sandalnya hilang Masya Allah Siapa ya Yang tidak punya sendal ini Masya Allah Kalau kambing Begitu besok Diprint hatinya manusia Masuk Print outnya Allah Kau tidak kambingi Kambing dipanggil Kenapa kamu ada disitu Ya Allah Aku emosi sama dia Masa aku dituduh Nyuri sendal sama dia Padahal kan dia tahu Seumur-umur Tidak ada manusia Kambing nyuri sendal Rekamannya Allah Bahkan lihat ayam Naik mejid Itu kalau orang Nafsunya sudah turun Itu yang keluar Adalah Allah Ayam naik mejid Alhamdulillah Begitu ayamnya Jerot Alhamdulillah Santriku bisa praktek Tohara Membersihkan tele ayam Dari atas mas Masjid Lihat jamal Allah Makanya orang itu Kalau nafsunya Kendu Itu enak Apapun Kemana pun Merasa ada Allah Nah itu cita-citanya itu Sebenarnya Makanya dilatih aja Pelan-pelan Kalau bisa maksimal ya Syukur Ya Dikit-dikit juga Gak apa-apa Karena nafsu itu Tidak cuma dalam hal yang Buruk Bahkan hal baik pun Nafsu itu kalau gak ditata Masalah Nafsu bukan cuma barang jelek Barang haram Nafsu ke barang baik pun Itu kalau gak ditata Masalah Contoh Pak Nano Ini kan kerja di Semarang Dulu kan di Jogja Nah terus Pak Nano itu Kangen Jogja Bayangkan Gudeg Kalau di Semarang kan Asin Gudeg itu Karena Gudeg Nah kalau Gudeg kemana Dimana kamu bayangkan Gudeg Ya Allah Aku nanti kalau pulang Makan Gudeg Sowe ramangan Gudeg Udah rindu selama setengah tahun Mau makan Gudeg Pulang ke Jogja Baru nge tutup Waduh Gudegku Tutup Waduh Akhirnya Bayangkan Gudeg itu Acawis ngiler Saking Waduh Gudeg Ya tutup Akhirnya Secara tidak sengaja Mainlah ke teman Lamanya Ke direktur yang baru BPD D.I.Y Main ke situ Tiba-tiba disitu Disukuh Gudeg Yang dirindukan itu Masya Allah Gudegnya ini Pasti Ini Gudeg yang biasanya Nah Halal gak itu Ya halal Tapi orang Kalau latihan Ruhani Hati-hati Jangan dimakan Itu halal Buat Jasmani Haram buat Ruhani Karena apa Nekmate mesti Ruhumum Karena sudah Didorong oleh Nafsu selama setengah Tahun Akhirnya Kepeksok dipangan Wah Nekmate mesti Ruhumum Rampung Besok datang Ke Kepala Cabang Ternyata Disukuh Gudeg yang sama Tapi karena Kemarin Sudah Kepinginnya Sudah keturutan Sudah Sampun 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 Tapi Rakebena Akhirnya Dipangan Tertepan Dimakan Begitu posisi Dimakan Apa yang terjadi Enak Lingyi Enak yang kemarin Begitu Sampun bilang Enak yang kemarin Hati-hati Ribut sama Allah Wah hari ini Disukuh yang itu Kok masih gak terima Bayangkan Yang kemarin Yang kemarin La insyakartum La azidannakum Wa la ingkafartum Inna Tabi La jadidlu Napsu Ekstrim Loh makanya Orang-orang ini Loh makanya Besok manusia itu Sama kayak padi Padi itu Nanti dipanen Sama pak tani Pisang dipanen Petani Manusia dipanen Sama molo Molo ikat Nah padi Ya sama Setelah dipanen Ya pohonnya Entah kemana Padinya Entah kemana Tapi selagi berasnya Masih ada Masuk laboratorium Tetap ketahuan Organik Atau bu Bukan Walaupun pohon padinya Entah kemana Sudah Pisang juga sama Masuk laboratorium Makan ketahuan Organik atau bukan Walaupun deboknya Udah sampai mana Loh manusia juga Besok sama Walaupun tubuhnya Udah habis Dimakan cacing Cacing dimakan rumput Rumput dimakan manusia Eh rumput dimakan Kambing Kambing dimakan manusia Namanya ilmu rantai makanan Gawih anak menel Di situ Tetap ketahuan Masuk laboratorium Allah Mithqolatarrotin khairah Yaro Mithqolatarrotin syaray Yaro Itu makanya Napsu yang turun Rekamannya Bagus Nah kalau sudah Rekamannya bagus Napsunya turun Kemana-mana Bisa merasa Diawasi oleh Allah Allah Nah itulah namanya La'alakum Tatakun Doa aslinya itu Makanya Manusia ini Napsunya diturunkan Karena kalau enggak Waduh Napsunya Ini gak ada Gak ada habisnya Apalagi orang bank Wah orang bank ini Mesti hati-hati Betul Karena ada baiknya Ada buruknya Ini ya baik Semua orang bank Mau ngasih kredit Bagus Semua orang juga senang Semua orang senang Tapi kadang begitu yang Dapat kredit pulang Nah orang banknya masalah Nah orang tak tulungi mau Oh mau nah Nggak tak tulungi Orang dapat kredit Hilang mananya Jadi orang bank ini Memang nafsunya harus ditadak Karena kadang berbuat Berbuat baik Tapi begitu berbuat baik Terus mau ngasih kredit Nah orang tak tulungi Nah inilah Ini orang bank Makanya Hari ini Alhamdulillah Kita bisa ketemu Untuk membicarakan Bagaimana kita Bulan puasa ini Menjadi orang-orang yang Bertakwa Karena apa Ya karena Ini dunia Ininya dunia Nah dunia ini Temannya banyak Makanya Makanya manusia itu Agama Untuk asupan Ruhani ini Gajapan Ruhani ini Karena Apa Jasad ini Harus kasih asupan Yang bagus-bagus Sementara Jasad ini dunia Maka Jasad ini Hubungannya Banyak Luar biasa Gitu kan Banyak luar biasa Jasad ini Jasad ini Banyak Urusannya Di Di dunia Contoh Ruhani itu Butuh sholat Ya sholat itu Kewajiban Ruhani Tapi Jasmani ini Butuh yang namanya Tutup Aurot Nah tutup Aurot itu Urusannya Sama Kain Kain itu Urusannya Sama pabrik Kain Jadi kaitannya Banyak Nah urusan Pabrik Kain Urusan siapa Yang jamin Utang bank Dulu ya Dijamin oleh Bank Maka ketika Bank ini Menjamin Pabrik Kain Sesungguhnya Bank juga Punya Sumbangse Terhadap Alat tutup Aurot Agama itu Mengajarkan Sholat Sholat itu Mengajarkan Toharoh Bersesuci Bersesuci Urusannya Sama air Air urusannya Sama kolam Sama sanyo Sama pipa Itu Nah kadang Di urusan itu Bank Juga bisa Memberikan Pinjam Pinjaman Maka bank Juga punya Sumbangse Terhadap Urusan Sholat Bikin Masjid Sama Sholat itu Bikin Masjid Untuk Bahan Bangunan Tokonya Juga Kredit Bank Agama Mengajarkan Puasa Puasa Urusannya Sama Maka Makanan Makanan Itu urusannya Dengan perusahaan Perusahaan Makanan Perusahaan Perusahaan Makanan Juga ada Urusannya Dengan Perbankan Haji Ini Rukani Mau menghadap Allah Di sana Tapi bagi Orang yang Jauh Harus diselesaikan Dulu Sama Perbankan Naik Pesawat Diselesaikan Dulu Oleh Perbankan Yang urus Pesawat Macem-macem Ada Boeing Airbus Yang urusi Beda-beda Agamanya Juga Beda Beda Makanya Ketika Pemerintah Saudi Ngurusi Orang Haji Ya disana Juga Macem-macem Ada Paris Hilton Yang diundang Untuk bikin Hotel Hilton Oh itu Perbankan Semua yang Terlibat Orang Capek Sana Minum Zam-zam Dikasih Coca-Cola Dikasih Seprit Capek Makan Daging Unta Disiapkan McD Hari ini Seluruh Sistem transaksi Sistemnya Perbankan Maka Orang harus Hati-hati Jangan mudah-mudah Bank haram Bank riba Itu sekarang kan Lagi tren Itu Nah sampe orang Perbankan Gak usah Ikut-ikutan Kenapa Karena orang hari ini Perbankan ini Termasuk Salah satu Alat yang Paling vital Buat Manusia Bank haram Tapi pakai uang Ya gak boleh Kalau mengharamkan Bank Ya jangan sekali-sekali Pakai uang Karena uang itu Produksi bank Bukan produksi KUD Baca Quran Pakai bank Karena percetaan Quran Utang bank dulu Sebelum Kurannya dibeli oleh Negara Negara Gini Nah sekarang Tiba-tiba Kemudian urusan riba Ditimpahkan ke bank Gak ada Orang Islam Mau dengan riba Tapi jangan Kemudian riba Itu ditimpahkan Ke Bank Kan ini selama ini kan Tiba-tiba Kemudian Bank Apa riba Itu adalah Haram Seperti menzinai Ibu sendiri Iya semua Kiai juga tahu Kalau riba itu Haramnya luar biasa Tapi bahwa Kemudian memaksakan Riba Hukumnya kepada bank Nah itu yang Kiai juga gak bisa Terima Riba-riba Tapi jangan kau katakan Bang itu Riba Karena siklus kehidupan manusia Hari ini Ya semuanya Siklusnya berbankan Orang pergi kaji Pakai bank Kalau banknya haram Hajinya haram Kan begitu Tapi ini adalah Sebuah Siasat untuk Menghancurkan Ekonomi Syariat Ekonomi syariat Yang kamu maksud Yang mana Dulu kan Jaminannya emas Ya semua orang Dari dulu tahu Jaminannya emas Tapi emas Lama-lama juga Gak akan bisa menjadi Jaminan Karena anak-anak muda Sekarang juga Sudah jarang Yang mau pakai emas Emas itu Dulu dipakai Karena untuk perhiasan Dan emas Pernah rusak Ketika Mansa Musa Mikul Dengan 60 ribu Warganya Pergi kaji Bawa emas Akhirnya emas Bukan sesuatu Yang istimewa Hampir 30 tahun Emas gak laku Nah alat tukar emas Untuk transaksi Hari ini apa Bisa Gawa emas Gitu Kalau misalnya Saat beli mobil Bisa Emas 1 gram Sekarang berapa 600 ribu Kalau dibikin koin Seberapa 1 gram itu Nah kalau ibu-ibu Ke pasar Beli 1 ikat sayur 500 rupiah Cara ngukurnya Kayak apa Dicuil Malah nganggu Mikroskop hilang Nanti juga pakai Konversi Alat tukar Jadi orang-orang Yang kadang gak mikir Bisa ngomong Bang riba Aku pinjem kamu Nah ini problem-problem Seperti ini Kita kadang Menghadapi seperti itu Nah Islam Agama gak bisa-bisa Karena jasad itu Berada di dunia Di dunia Jasad ini di dunia Makanya ditata Betul Dari titik tadi Menah Urusan nafsu Sampai urusan Yang terli Terlihat Nafsu dunia Karena Jasad ini dunia Jasad berada Di dunia Maka jasad terkait Dengan problem Dunia Dunia Jasad ini dunia Nafsunya dunia Jangan kan Material Secara Apa ya Batini aja Susah kok Coba Ruhani denger Adhan Allahu akbar Allahu akbar Maktat Pengen sok Soalnya Pasti Tapi kan dunia ini kan Gak mau dia Enak nonton tv Nonton beskop Duduk Itu sampai di kampung-kampung Ada robana Ya robana Nunggu pujian Karena ini makmumnya Gak dateng-dateng Sampai tomboh Hati Itu kan sampai ada Karena capek nunggu Nambah niat ini Kalau sudah gak dateng Baru kianya ngamuk Diurugi Anjang Anjang Baru begitu Nah setelah itu Disemprot-semprot Karena pengen sholat Akhirnya sholat lah Sholilallah Oke Sampai gini-gini Ini wajah tu Wajhia Tapi orang mata Ini dunia Begitu melek Ya lihat dunia Loh jam Baru koe bolong Semua sama Semua sama Ini wajah tu Wajhia Tapi kupeng ini kan dunia Ada bakul baso lewat Juga denger Ada ding-ding Baso Ini denger Ini yang terkait dengan yang Ruhani aja Beratnya kayak gitu Terkait nafsu Gak bisa dipisah Gandol Bismillahirrahmanirrahim Sabihismarabbikal a'la Alladih Kholakafazawa Lama ini Lama-lama Loh Hal yang non-material aja Dibawa ke Ini Susah Apalagi Keberadaan jasad Terkait dengan Siklus kehidupan dunia Dunia Tambah gak bisa dipisah Makanya agama ini gak bisa Berdiri sendiri terus Apa kayak Gak butuh orang Gak bisa Karena psikologis aja Ketarik ke dunia Apalagi yang jasad 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 Ini di dunia Makanya dunia harus berbagi Agama pun harus berbagi Berbagi Gitu Makanya kan dengan perbedaan Hanya disebutkan La'alakum Tatakun Manapun coba lihat Allah Semua ini ciptaan Allah Makanya kemudian dunia ini Saling mendukung Saling merangkai Kita dirangkai Makanya Rasulullah mengatakan Mayuritillahu bihi khairon Yufakkih ufitin Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah Dikasih ngerti terhadap urusan agama Khaironnya nakiroh Khairon itu kalau nakiroh Maknanya khairon kamilan Kebaikan yang sempurna Sempurna Nah Allah kok yang sempurna Manusia gak sempurna Contoh pengajian ini Ya kan Gak bisa berdiri sendiri manusia Baiknya Pengajian ini baik kan Yang paling baik Ya saya Kiainya Pastinya Iya gak boleh Bantah sampai Minumannya banyak Orang baik Gitu Tapi kalau gak ada Pak Nano Yang bawa pengajian kesini Saya juga gak terlihat baik Nah kalau sudah seperti baik saya Apa baik Pak Nano Oh iya Ya dua-duanya kan mesti begitu Karena kalau ribut gak bisa Kalau siapa yang bilang Baik Pak Nano Ya gak bisa Kalau saya gak datang Juga pengajiannya jelek Loh kan gak ada habisnya Tiba-tiba kemudian Kita berdua udah sepakat Ya weh lah sama-sama baiknya Sampai an ikut Kami yang bikin baik Nah kenapa? Kami mau datang Kalau kami gak ada yang datang Itu bukan pengajian lah Cekson Wah ada selesainya itu Kemudian kita makan Ada yang bikin karpet ini Entah dari Turki Semua terlibat Bahkan ketika urusan makanan Kita ini semua juga Allah mabarik Lana Kami kenapa? Bukan saya Karena makanan juga bareng-bareng Yang nanam wijen siapa? Yang bikin tempe Apa? Unde-unde siapa? Makanan enak dikasih bumbu Yang masak siapa? Yang bikin bumbu siapa? Yang bikin garam siapa? Orang rembang sana Ditambak-tambak garam Apakah Sampai an ngerti Waktu bikin garam itu Tambaknya gak dikencingi? Loh iya kan? Kenapa? Karena namanya mirip Yang satu uyah Yang satu uyo Mereka mirip itu Tuh Gak bisa Gak bisa Terus mbak-mbaknya datang Cantik-cantik Oh namanya orang bang Tapi kecantikannya ini Karena bedanya orang Perancis Kalau bedak lokal Beras ditumbuk Ya belum Tengkabe Ini api Hal-hal seperti Gak bisa berdiri sendiri Pengajian ini tenang Karena ada AC-nya AC-nya yang bikin siapa? Ya orang lain Jadi dunia ini Bareng-bareng Makanya kalau orang baik Jangan merasa baik sendiri Jadi jangan sekali-sekali Tiba-tiba Orang Kau muslimin Tiba-tiba Anti-cina Loh iya ntar dulu Sampai gimana Mau anti-cina Kalau wudhu itu Pabriknya juga Pipanya itu Yang nyiapkan mas pion Rokok Yang dari gudang garam Sampurna Jarum kudus Itu Loh iya bisa Bunuh Yahudi Loh iya bikin pesawat Orang Yahudi Lah kalau orang Yahudinya mati Kita pergi kaji Ngelangi Ya bisa Ini bank syari Ini Semua bank ini Sebenarnya syari Cuman bahwa kemudian Kan memang ada ilmunya Lah kalau tiba-tiba Ilmu perbankan Disebut ilmu konvensional Yang ini syari Ini kan orang Mengada-ada saja Karena nempelnya Tetap nempel di bank konvensi Oh nah bukan bank mandi Yang independen Bukan Ayo Indonya kan tetap di Indo bank konvensional Apa ada Kemudian Yang murni syari Gak ada Semua nempel Di bank konvensional Ujungnya dimana Di bank devisa New York Di Wall Street Seluruh sistem transaksi Perbankan Dikontrol oleh Wall Street Yang punya siapa Yahudi Dia punya Rotsil Rockefeller Nah investasinya Dimana Duit itu Pinjamkan ke Amerika Amerika Bisnisnya apa Ya ada Las Vegas Ada apa Macem Dia mau ngomong apa Makanya itu termasuk Kiai hati-hati Rokok haram Ini masalah Karena 174 triliun Cukain rokok Masuk APB APBN Rokoknya haram Cukainya Haram APBN APBNnya Haram Untuk membangun jalan Jalannya Haram Maka orang yang mengharamkan rokok Tidak usah lewat jalan Tidak usah lewat jalannya pemerintah Jadi kalau mau gak ngerokok Ya gak ngerokok gitu aja Gak usah pakai cari dalil haram Gitu loh Ini kan kadang kita ini Mencari payung yang ekstrim Yang akhirnya Membuat diri kita Menjadi sulit Gini loh Sekarang coba Seluruhnya kan masih nginduk Di bank konvensi Konvensional Gak ada yang mandiri Independen Murni Dikelola gitu Kecuali Baytulmal Watamwil PMT Mandiri itu Baytulmal Watamwil Gitu loh Tapi punya Baytulmal Gak punya Baytulmal Sehingga kalau ada yang Kreditnya macet Gak ditanggung sama Baytulmal Tapi dikejar Kayak bank plecet Ini sama aja Ini dia jadi Ntar dulu Makanya jangan Jangan aneh-aneh Gitu Nah ini sebentar lagi juga Karena saling menekan Gitu Karena alur uang Yang sekarang bertahan Di Di Wall Street Bergeser Bergeser ke kekuatan Kelompok baru Namanya Shanghai Corporation Itu ada di Cina Dan sekitarnya sana Geser ke sana Karena yang bertahan Di Wall Street Lebih banyak investasi Untuk industri berat Industri perang Nah kalau industri perang Serapannya kecil Karena kekerasan Dan perpeperangan Itu serapannya Paling tank Maling rudal Tapi kalau dunia ini Dalam perdamaian Serapannya Besar Jual tisu Jual alis Jual hidup Itu aja berat Itu aja berat Disitu Masih banyak Nah makanya dulu Wanti-wanti Awas Geser Amerika Cina Amerika Cina Ributnya itu Ini pertarungan Uang dunia Sebenarnya Pertarungan Uang Pertarungan Uang dunia Kita dipaksa Kalau dulu Indonesia pernah dipaksa Untuk ikut Blok Amerika Blok Soviet Setelah Hitler Jatuh tahun 48 Nah sekarang Sama Kita dipaksa Ikut Amerika Apa ikut Cina Akhirnya Kemudian yang Pro Amerika Ya anti Cina Yang pro Cina Anti Amerika Akhirnya yang diprovokasi Anti agama Itu Cina Karena ateis Cina sudah lama Tidak ngurus agama Yang penting Produktif Di Cina Kalau Tuhan Ngarang judi Dia bikin dewa judi Di Cina Tuhan Ngarang mabuk Dia bikin dewa mabuk Gitu Nah Tuhan Kalau terlalu berkuasa Dinaik Isun gokong Ngobrak-gobrak Kekuasaannya Gitu Nah ini Nah kadang Di dunia perbankan ini Karena orang-orang ini Profesional Dari kecil Belajar perbankan Begitu mulai tua Mulai belajar ngaji Kak ketemu Kiai Akhirnya browsing Nah ini Yang sering Terjadi matalah Di situ Tiba-tiba terus Ini semuanya Pengen syari Sampai risen Sampai apa Itu sama dengan Kiai Bisa aja Kiai ini Baca ilmu kedokteran Saya juga bisa Teori kedokteran Bisa saya baca Tapi kalau saya masuk Ruang pedah Mati semua Amat begitu Jadi banyak Sekarang kan Tua-tua Perbankan Tiba-tiba terus Kena isu Bank Apa Syariah Apa Ya sudah Akhirnya kemudian Milih yang syari Tinggalkan konvensional Resen Karena pengen bersih Kan banyak itu Perbankan Kesian aja Dia korban huwa Sementara Dia gak akan Pernah pisah Dia masih pakai ATM Kemana-mana Yang syari Setelah itu Masuk konvensional Sama aja Mungkin sebenarnya Perbankan itu Samanya Masalah yang dipersebutkan Masalah akat Masalah akat Terusungguhnya Nah cuman Kalau akat itu Sesuai dengan VK Ya ketemu Ada nasabah datang Mas Ngapain Aku mau nitip uang Ya sudah Nanti uang ini Uang usaha Ya sudah Kita kasih Anulah Kita kasih Rewardnya Sekian Akhirnya menjadi duitnya Bang Yang bekerja Bang Ada orang datang lagi Mau ngapain Mau pinjam Loh tapi ini kan Duitnya orang itu Ditipan ke saya Tadi kesepakatan saya Dan dia Saya akan usaha Pakai reward Dari usaha itu Tiba-tiba duitnya Kamu pakai Berarti kan Kamen juga harus tanggung Oh ya Gak apa-apa Sudah Kalau semua nasabah Didatangi Dengan kalimat Begitu Capek Sama Mente Tenokomu Dipikin Lafom Kesepakatan Nah itu yang sering dipersoalkan Sebagai Tentang akad yang Bermasalah Kalau mau pakai asli Ya gitu Sama kalau kita ke Indomaret Haram semua Mestinya kan Kalau kita ke Indomaret Kan kita tanya Ini harganya berapa Sekian Ya sudah Ini duitnya Ya sudah Saya jual Ya sudah Saya beli Sekarang apa Gitu masih ada Ya gak ada Sampai gepeng juga Gak capek Gak ada Itu otomatis Dengan sendirinya Nah orang masih mempersoalkan Itu sebagai sesuatu yang Harus dipersoalkan Sementara pada saat yang sama Dia gak bisa Kontrol istrinya Istrinya kemana-mana Masih pakai ATM Pakai uang Itu beli mobil Pakai uang Masuknya mobil ke Indonesia Bisa juga pakai sistem perbankan Mana bisa sekarang Jadi kelihatannya Dihilir dia bersih Tapi hulunya Ya jeblok juga Memang ada Barang masuk Tidak pakai Letter of intent Gak pakai bill of leading Gak ada Masih pakai itu semua Itu urusannya perbankan Perbankan Jadi kelihatannya disini Itu berbentuk mobil Tapi faktornya Itu faktor perbankan semua Kadang Gak usah gitu Orang seperti sekarang Gambar haram Kalau gambar masih haram Ya sudah Kamu kalau foto KTP Gak usah ada fotonya Makanya dulu kita ngaji Makanya sudah lah Kalau motong Motong kambing Kambing itu ada darahnya Darahnya itu najis Makanya Kalau kemudian Pengen gak najis Ya gak usah dibersihkan Kalau kamu niat Membersihkan darah itu najis Begitu najisnya darah itu Masih ada Maka kemudian Haram semua Semuanya sudah Diambil Semua gak usah dicuci Gitu aja Kok susah Kita ini kadang Orang merasa bersih Di sini Hilirnya Hulunya Ya sama aja Akhir-akhir ini kan banyak Orang bikin Hulunya Oh ya sama aja Negara Negara yang bikin Kesepakatan Nah kalau itu semua Terus tiba-tiba hari ini Makanya kan kita ini Kadang Ada sesuatu yang kita kerjakan Tapi sesungguhnya kita ini Gak bisa Meninggalkan Nah ini yang Akhir-akhir ini banyak Orang berbicara Macem-macem lah Konsep-konsep Baru sekarang ini Baru banyak sekali Yang kadang walaik tanya repot Habis Ini dunia kok Manusia ini dunia Makan padi Padi pupuknya Subsidi Subsidi perbank Perbankan Apa sekarang Ayo Apa yang bisa kita lakukan Loh artinya Makanya itu sesuatu Yang gak bisa dihindari Yang gak bisa dibakas Temen-temen Karena zamannya Berubah Dulu orang sibuk Dengan korban Unta Nah kalau masih di Arab Sana masih bisa Nabi gak pernah korban Unta Gak pernah korban sapi Tapi disini Ngorban Unta Tangkep polisi Mengurut untanya Kebun binatang Muter begitu Karena habisnya Jadi makanya Relax aja Santai aja Sudah perbankan Ya perbankan Jalani Itu aja Kita haji lebih murah Dengan adanya bank Dulu sapi berapa puluh Sekarang sapi dua Cukup Karena dijamin oleh Bang Makanya Kita alhamdulillah Ada sebuah sistem baru Sistem baru Nah kebetulan sistem keuangan itu Yang bikin ya Memang mereka Orang-orang yang bukan Muslim Akhirnya mempermudah kita Melakukan transaksi Sama Mereka juga bikinkan kita Kendaraan Sehingga perjalanan kita Lebih mudah Karena pakai kendaraan Kendaraannya diterima Banknya enggak Itu kan sulit Kita tadinya susah Maka orang Yahudi Orang Nasroni Bikinkan whats Whatsapp Whatsapp itu produk sana Bayarnya tetap ke Mark Zuckerberg Duitnya Mark Zuckerberg Diputer di mana Di bank konvensional Kendaraan apa Banknya enggak mau Kendaraannya mau Jadi seolah-olah produk Dari sana itu Semua harus dihindari Padahal yang mereka Perjalanan cuma bank Seluruh produk yang lain Diterima dengan lapang dada Google Diterima Kita bisa pakai Google Padahal Google itu Terserah kita Mau kita tanya Urusan Tuhan Sampai urusan setan Dia tahu Jadi Banknya dipersoalkan Tapi produk yang lain Enak Nah kalau kemudian Kita mau fail Enggak bisa Gitu lah Makanya kan Kita ini Menghadapi Problem-problem Yang hari ini Sebenarnya Itu sesuatu Yang sudah lewat Terutama Oleh Allah Sudah diselesaikan Problem itu Ketika Nabi Dimintakan Naik ke langit Untuk ketemu Di law khil makfud Ya Allah sana Sudah clear Problem Masjidil Haram Sama Masjidil Aksa Ini di clearkan Problem Yahudi Dan Nasrani Dan Islam Ini diselesaikan Dengan Lakum dinikum Wali Adin Tapi problemnya kan Sekarang Al-Ala Di Barok Nah Kau Lahu Itu Bahwa Eropa Ini yang bangun Orang Yahudi Nasrani Yang sini Yang bangun Orang Islam Ketemu di satu titik Ketemu di satu titik Barok Masjidil Haram Ya kita rasakan Orang Eropa Merasakan Barok Masjidil Aksa Nah urusan Urusan Tuhan Kita sudah selesai Sudah Lakum dinikum Wali Adin Tapi urusan agama Itu Sisi kemanusianya Ketemu di perbankan Ketemu di Keuangan Ketemu di handphone Ketemu di Mana-mana Nah hal-hal Seperti itu Makanya sudah Agama itu longgar Gak sempit Jadi masalah Kayak gitu Masa urusan Pawang hujan Sampai musrik-musrik Kayak gitu Pawang hujan Kan urusan Survival Dulu semuanya Urusan survival Itu Sebelum ada mobil Orang takut Kehujanan Bagaimana caranya Gak kehujanan Itu Sebelum ada mobil Orang kalau masuk hutan Ketemu ular Bagaimana caranya Gak digigit ular Maka ada pawang hujan Ada pawang ular Pawang harimau Pawang buaya Pawang yang lain Kita gak ribut Tapi pawang hujannya Kita yang ribut Loh Pawang buaya Kalau orang masuk sana Buaya Dimakan buaya Karena manusia itu Memang rusuk Dari dulu Karena kita pendatang Dan kita rusuk Dari awal Kita ini paling rusuk Kalau kita mau bikin rumah Aja merusak hutan Rumahnya monyet Rumahnya apa Dirusak semua Mau bikin rumah batu Merusak gunung Itu Mau makan aja Membunuh Ayam Membunuh ikan Mau bikin lapangan Sepak bola Merusak Rumahnya yuyu Jadi memang manusia itu Begitu Makanya musuhnya banyak Cuman beda-beda Zaman Nabi Adam Musuhnya dinosaurus Manusia mati Berkali-kali Dimakan dinosaurus Tapi manusianya Dinamis Menang Manusia pernah Berlawanan Dengan kodok Di zamannya Nabi Ibrahim Manusianya kalah Mati berapa ribu Setelah itu Menang Kodoknya digoreng Manusia bermusuhan Sama Nyamuk Lama sekali Manusia mati Dimakan nyamuk Tapi lama-lama Ketemu Belkina Ketemu Lavender Nyamuknya kalah Manusia pernah Lawan kutu Habis manusia itu Zaman Nabi Musa Dimakan kutu Sekarang kutunya habis Kenapa Ditok Jadi selalu begitu Manusia itu Dinamis Sekarang baru Lawan Corona Ya sudah Udah ketemu Vaksin Nah inilah lawannya Dulu Kelawan flu Ketemu Parastamol Sekarang Kelawan Corona Ketemu Vaksin Nanti Coronanya juga Lebat Dan besok Akan ketemu Tantangan yang Lebih ekstrim lagi Itu Makanya sekarang Baru pakai vaksin Ya sudah Kalau sudah Divaksin Ya sudah Sudah Dibuster Ya sudah Itu aja Kok repot Tapi kami Gak mau Kami gak takut Corona Kami takut Tanya kepada Allah Ya gak apa-apa Corona juga Bikinan Allah Singa Bikinan Allah Kamu gak usah Takut sama singa Takutlah sama Allah Iduro Jejer singo Mati Lu kan ini sederhana Ini nalar manusia Ini kan Mundur Sekarang Erahnya Corona Ketemu vaksin Kami gak mau Divaksin Ya gak apa-apa Kalau gak mau Vaksin Pak Nano Tak suruh Kasih hadiah umroh Jadi kalau ada orang Gak mau divaksin Tolong dikasih hadiah umroh Pak Nano Harus Soalnya kalau mau umroh Harus divaksin Jadi orang kalau gak mau Divaksin Kasih hadiah umroh Karena kalau mau berangkat umroh Pasti divaksin Jadi kalau sudah divaksin Ya gak usah dijadikan berangkat Seperti manusia itu dinamis Manusia duduk Lapar Akhirnya kemudian berburu Berburu capek Akhirnya nyuruh Anjing Nyuruh Binatang buruan Setelah itu capek Berburu Duduk Nanem Nanem capek Akhirnya sapi disuruh Bajak Sawah Sapi udah kecapean Ngarit Akhirnya kemudian Bikin traktor Gak perlu ngarit Cukup dengan Solar Sekarang traktor Juga udah capek Maka kemudian manusia Gak mau lagi Bertani Akhirnya beli Selalu begitu Pakai uang Dulu ketika manusia awal Barter Ketika barter Kemudian capek Bawa-bawa barang Alat tukar Kerang jadi alat tukar Tapi begitu orang pedalaman Masuk pesisir Kaget Ternyata kerang itu Banyak sekali di Pesisir Akhirnya kemudian Ganti yang alat yang sulit Emas Dan gitu Lama-lama bawa emas Keberatan kemana-mana Gandul Colong uang Bikin kertas Diukur dari obligasi Sekarang percepatan orang Luar biasa Bawa uang Bahaya Uang pakai digital Bikin ATM Bahkan tuyul juga Gak bisa ngambil uang Di ATM Sekarang ATM Giralkartal Hampir selesai Karena apa? Percepatan manusia Cepatnya luar biasa Maka ada uang Digi Digital Gak akan selalu begitu Jangan-jangan besok Uang juga gak laku Kan kita juga akan Sampai masa itu Merahnya berubah Kebanggaan Anak milenial ini Sudah bukan rumah Kebanggaannya Ya kos-kosan gitu Cukup Dengan laptop Anak-anak milenial Sudah gak bangga Ketika punya mobil mewah Enggak Kecuali Crazy rich itu aja Yang lain ngapain Meng rental aja Bisa Milenial Merubah Merubah Wacana semuanya Ada yang habis Ada yang bisa bertahan Yang habis berapa Parpostel habis Industri perangkau habis Surat-menyurat habis Karena orang cinta Tinggal Itu dipotok Milenial Skilling everything Oh ini Uno aja semuanya Nah ini yang Ngadang ini Tapi satu hal yang pasti Bahwa manusia itu Kembal Kembali Yang lain perlu Bahwa manusia tetap kembali Kembali kepada Allah Maka jangan lupa Jangan sampai ketika Di print out Filenya kosong Itu aja Maka download lah Al-Quran Di download 30 juz Kalau kuat Kalau gak kuat Ya download Yasin Ngecer Sering sergep Yasinan Kalau cuma mau download Kolhu Ya yang rajin Tahli Tahli Kalau mau download Semilai Rahman Rahim Mesti rajin Semua punya Downloadan Ibu-ibu Kalau dipanggil suaminya Jawab Nun Itu ya seayat Sholat Mau di download Semuanya lengkap Ya lima Kalau agak paket Agak hemat Ya Lebara Seminggu sekali Jumatan Soli Fertil Jum Hati Kalau paket Setahun Setahun Sekali Lebah Lebah Jangan sampai Manusia gak download Sama sekali Nanti kalau sampai sana Di print out Not phone Nunu kan susah Kalau komplit Hakkotukoti Kalau minimalis Ya mas Tato Tum Jadi indah Akamai itu indah Sebenarnya Kita aja Karena bikin rumit Seperti ini sekarang Ya ini besok ada Print out Ya haji Duduk Matanya di print out Ya karena ngaji melek Kupingnya di print out Keluar Karena mendengarkan Nah kalau gak dengarkan Dan tidur ya Print out kuping Sama matanya Gak ah Gak ada Tapi selagi duduk Print out bokongnya Ah Ada Wata jadu arjuluhum Oh ya bokongnya Jadi saksi Yaudah bokongmu masuk surga Hah Bokongnya dok ya Allah Ya iya Makanya ada ya Gak ada print outnya Sama sekali Blank Begitu kasih minum Apa Anjing Dan karena ingat Allah Itu masuk surga Ya Allah Ini anjing Gak punya Kemampuan untuk nimba Saya punya kemampuan untuk nimba Udah lah dia dulu yang minum Begitu dia mau nimba Ternyata sumurnya udah lanjut Ilang Karena sumur padang pasir itu Seperti akhirnya ilang Ingatan tentang Allah Di print out Ada disitu masuk surga Loh kan itu memori Maka yang penting Memorinya ada Ingatan tentang Allah Itu ada Makanya lihat bokong Masya Allah Lihat bercan Dua blek Subha Nah Allah Nah itu rekamannya Allah Orang dua blek Oh pedos ya Sudah rekamannya pedos Oh Nah itulah Maka kemudian Dunia ini Memang ya seperti ini Yang tidak boleh dilupakan Kita akan kembali kepada Allah Allah Sampai jumpa